Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Hai bos apa kabarnya deh sekarang saya lagi lihat-lihat sawah saya nah ini sawah saya ini ya apa ya mungkin paling jelek lah disini ya tapi ya ya inilah hasilnya seperti ini ini kalau tetangga saya ini ini sistem tanemnya menggunakan tandur ya kalau punya saya ini tanemnya sistem tabela yaitu tebar benih secara langsung jadi waktu itu saya tebar sendiri benihnya saya langsung ke sawah nah ini belum bisa maksimal ya belum maksimal kenapa karena ini adalah garapan saya pertama ya jadi seperti ini ini adalah garapan saya yang pertama kali saya menanam padi atau yang pertama kali saya terjun di sawah ini seperti ini ya Coba kita lihat hasilnya banyak anginnya teman-teman ya ya ini bonteng-bonteng ini makanin tikus ya ini kalengannya seperti ini gak susah jadi sebelumnya pakai kanan cikgu di belakang yang mencangkutin saya ingin nyangkul ini yang buat silik saya cuman siliknya berduk ini makanya saya buang ke kalangan saya nah ini hasilnya seperti ini metode tanamnya menggunakan sistem tabela nah teman-teman yang perlu teman-teman ketahui ya di samping ini adalah pertama kali saya menanam padi jadi ini adalah tanaman saya yang pertama ketika saya terjun di dunia pertanian maka bisa dibilang wajar ya karena saya juga belum tahu tentang teknik-teknik pertanian itu sendiri obatnya apa penyakitnya apa ini ada suketnya suket namanya suket jawen kalau disini ya penyakitnya apa pupuk-pupuknya seberapa nah jadi waktu itu saya nggak tahu sama sekali jadi saya itu hanya belajar-belajar nanya-nanya ke teman-teman saya tetangga saya nah seperti itu jadi ya maklumlah ya jadi nanti ini akan menjadi pembelajaran buat saya untuk di tahun selanjutnya nah ketika nanti tahun yang selanjutnya itu berarti kan saya berarti ini eh apa ya adalah terjun ke dunia pertanian tahap kedua ya jadi tahap yang kedua ya jadi tahap yang kedua ya ini saya tanamin daun singkong pohon singkong ya buat sayur lah ya jadi tahap kedua ya nanti ini satu hektare luasnya teman-teman ya untuk tahun ini memang saya nggak garapnya nggak banyak sih cuma ada empat tempat Insya Allah tahun depan kita garap lima tempat ya doakan saja dan nanti disini ini rencananya akan saya tanamin cabe ya tapi yang saya jambang dirumah itu ya kurang lebih ada Rp20.000 ya cuman kita nggak tahu nanti sampai Rp20.000 apa nggak jelas kisaran seperti itu tapi ya minimal kalau nggak nyampe Rp20.000 ya Rp10.000 lah ya jadi setengahnya tapi yang sudah saya sudah hukum bibitnya itu di sekitaran angka Rp18.000 ya berarti kan nanti kalau misalnya Rp18.000 kalau kita kalau nanti tenaganya mampu kita akan tambah lagi beli bibit baru tapi umurnya nanti akan berbeda kalau misalnya tenaganya udah nggak mampu waktunya nggak ada ya mungkin Rp18.000 itulah ya ya mungkin bisa dihitung cuman tinggal Rp15.000 yang hidup karena pastinya nanti ada yang mati-mati nah seperti itu nah ini penampakan dari sini oke teman-teman ya ini adalah daun singkongnya nah itu ada istri saya disana nah ini adalah sawah saya garapan saya yang pertama kali saya terjun di dunia pertanian mohon doa ya teman-teman mudah-mudahan saya diberikan kemudahan kekuatan bisa mengimbangi tetangkanya ya yang bagus bagaimana metode atau mereka bertocok tanam khususnya tanaman padi nah ini ya kalau dilihat di sekelilingnya ya memang padi-padi di sekelilingnya sambing-sambing saya itu itu udah ada yang apa udah ada yang tumbuh ya atau keluar apa tumbuh apa keluar rumah lainnya nah punya saya ini ada satu dua sih ya satu dua itu satu tidak ada di satu dua sebenarnya cuman ternyata belum kenapa karena waktu itu boleh dibilang saya ini adalah menanam padi yang paling terakhir disini tetangga saya sudah selesai menanam padi semuanya saya baru menanam karena pada waktu itu saya tinggal untuk menikah ya oke teman-teman jangan lupa untuk like and subscribe video saya setelah ini saya akan lanjut ke garapan saya yang selanjutnya jadi saya di sini khususnya daerah ini saya punya dua garapan dua tempat sebenarnya ada tiga tempat teman yang satu belum diambil insya Allah tahun depan akan kita ambil nanti kita ada garapan lagi di luar leh ini ada dua tempat disana nanti kita akan lihat seperti apa hasilnya ya totalnya ada lima hektar lah ya kurang lebih oke teman-teman jangan lupa like and subscribe ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati